Apabila kita ikut sholat berjamaah di masjid Ustaz, apakah harus dilepas nikob Ustaz? Asalnya perempuan tidak boleh dia sholat dengan menggunakan penutup wajah. Sama dengan kita sekarang, asalnya kan tidak boleh sholat dengan menggunakan masker. Jadi lihat-lihat maksudnya gini. Jadi kalau kita berbicara tentang hal yang umum, ya perempuan dalam kondisi normal tidak diperbolehkan dia sholat dengan menutup wajahnya. Dia di rumahnya mengujakan sholat, kemudian dia menutup wajahnya. Itu adalah perkara yang terlarang. Nah, bagaimana ketika khawatir karena mungkin memilih pandangan bahwasannya adanya keharusan dan kewajiban untuk menutup wajahnya, maka ketika dia sholat agar tidak terlihat oleh laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya, ini yang umumnya, yang menjadi alasan sampai wanita dia menggunakan nikobnya, yang menutup wajahnya ketika dia sementara mengerjakan sholat. Maka dalam sebagian mazhab ya, seperti mazhab Hanabilah, jadi pendapat yang nampaknya kami lebih cenderung padanya, bahwa dia diperbolehkan dan dia diharuskan untuk menutup wajahnya ketika menang wajib. Dia menutup wajahnya ketika di tengah-tengahnya ada orang-orang yang asing. yang asing. Cuma Syihusemin juga beliau merinci dan mengatakan ini sesuai dengan kebutuhan dan hajat. Jadi ketika dalam kondisi yang jelas aman, aman maka ketika dia sujud dia masih melepaskannya. Jadi umpamanya kan kita ada sitar, ada hijab, kalau kita berdiri kentara memang wajah kita, orang berlalang gitu. Tapi ketika kita tunduk, ya secara umum tidak akan terlihat. Karena kan ini juga adalah lelaki kemudian pergi ke sana baru dia perhatikan orang yang mengajakkan sholat. Jadi kata beliau ketika dia sujud, maka dia mesti melepaskannya wajahnya. Malaupun dalam sebagian mazhab, maka makruhkannya. Seperti dalam sebagian mazhab nabilah, dalam sebagian mazhab maliki, diantara perkara yang terlarang, yang dimakruhkan adalah ketika menutup wajahnya dalam sholat. Tapi pendapat yang lebih tepat, bahwasannya diperbolehkan dia menggunakannya karena ada persoalan daruruh. Kayak kita pakai maksudnya, ada darurat, kondisi yang seperti itu, dan dikihaskan dengan persoalan ketika wanita dilarang untuk menggunakan kos tangan dan juga menutup wajahnya ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah.